selamat menikmati nasi goreng kimchi yuk ikutin mbak Siti apa saja bumbunya nasi goreng kimchi ala ala mbak Siti ayo ikutin mbak Siti masak lagi nah ini bahannya ya bun dan saudara-saudara online ku ini nasi putih satu porsi dan mbak Siti pakai sosis ya kalau ada ayam pakai ayam ada udang pakai udang tapi mbak Siti pakai sosis dan ini bawang bumbay mbak Siti pakai separoh dan ini harus pakai cabai rawit ini sudah tak ulek ya sisa kemarin buat bikin soto masih ada sayangkan dibuang dimanfaatin dan ini kimchi ini kimchi sayur sayi putih mbak Siti bikin sendiri ya ini enak banget ini bagus banget buat pencernaan biar lancar pencernaannya ini bagus banget ya wajib kalian dicoba ya ini enak banget yuk ikutin mbak Siti bikin nasi goreng kimchi nah ini kimchi nya ya mbak Siti ambil airnya nanti ya ini tak potongin yang kecil-kecil aja nah ini sosisnya ya sosisnya sembarang ya motongnya bawang timur atau bawang pumbay lanjut bismillahirrahmanirrahim mbak Siti goreng telur ceplok dulu ya ini ya dimasukin di mangkok kita masukin di wajib bismillahirrahmanirrahim kaki garam telurnya sudah matang mbak Siti masukin bawang pumbaynya ya bun bismillahirrahmanirrahim masukin sosisnya ya bun bismillahirrahmanirrahim kaki ayat boleh udang boleh cengi boleh sembarang masukin nati ya bun masukin pincinya gak usah banyak-banyak nanti takutnya teksut banget ya ini ya masukin air cincinya ya bun gak terima kasih 2 sendok masukin cabai berarti kasih cabai jamur ya bun sedikit kecap ikan kalau gak punya eh kecap asin ya bun eh bukan ini kecap ikan harusnya pakai kecap asin nah ini ya bun berarti mau masukin kecap asin sedikit saja ya bun bismillahirrahmanirrahim ya seperlunya saja ini enak banget ya mbak Siti mau kasih minyak wijen ya bun kalau gak ada gak usah ya bun mbak Siti kasih sedikit saja karena baunya sangat menyengat ya minyak wijen ya mbak Siti mau mencoba ya apa kurang asin apa kurang kincinya ini enak banget ya enak banget berdas mbak Siti mau kasih garam lagi ya kurang asin bagi Teddy itu kurang asin karena daninya suka asin nah ini ya penampakan nasi goreng kinci wow ini enak banget lho ini sudah matang ya bun wajib dicoba ini matikan kombolnya kita sacikan alhamdulillah Ropi ngalami nasi goreng kincinya mbak Siti sudah jadi wow ini enak banget masukin telur teplok setengah matang wow bolang-baling bambu enak banget nasi goreng kimchi nah ini kimcinya ya nanti kalau ini kurang kincinya bisa ditambahin lagi nah ini semoga ini bermanfaat ya buat saudara-saudara online dimanapun berada terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga ini bermanfaat tata semuanya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih